Sahabat BPKS Jadi pada prinsipnya tanaman kelapa sawit itu ditanam dengan jarak minimal adalah 9 meter Dan kenapa kita tidak boleh menanam dengan jarak di bawah 9 meter Sebenarnya karena adalah butuh sinar matahari yang maksimal Ini sebagai contoh gambaran tanaman yang memang populasinya rapat Sehingga apa? Sinar matahari tidak optimal Pelepah juga tumbuhnya tegak Dan tentunya apa? Buah yang akan dihasilkan akan terlalu kecil dan biasanya kecepit Sehingga para sahabat BPKS untuk memperhatikan Sebelum melakukan penanaman kelapa sawit diperhatikan jarak tanamnya Karena jarak tanam menjadi kunci utama dalam mencapai produktivitas tanaman kelapa sawit Jadi para sahabat BPKS harap memperhatikan Sebelum dilakukan penanaman diperhatikan dahulu Sebenarnya ini varietas tanaman ditanam dengan kerapatan berapa Jadi kerapatan itu akan menjamin Bukan berarti semakin banyak tanamannya akan semakin banyak produksinya Tetapi sesuai dengan rekomendasi varietas yang ditanam Oke sahabat BPKS semoga bermanfaat Jadilah planters yang sejati Untuk mencapai produktivitas tinggi di lain hari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh